Johor Darul Taksim Jideti tampak berpeluang melebarkan kemenangan ke-10 berturut-turut apabila berdepan pasukan tercorot Kelantan United FC pada aksi Liga Super di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Putri malam esok. Sekuat kendalian Esteban Sulari mungkin tidak menghadapi masalah memburu Perfect 10 menerusi kemenangan ke-10 walaupun sekuat kendalian jurulati sementara Nasrul Erwan Makmur Berasam menedakkan kemenangan Harimau Selatan. Saingan Liga Malaysia ketika ini berehat bagi memberi laluan kepada sekuat bawah 22 tahun kebangsaan mengharungi kempen sukan Siakamboja sekaligus memberi ruang buat sekuat Harimau Selatan membuat persiapan rapi berdepan Kelantan United. Justru Sulari bakal menggunakan kesempatan itu bagi memperkemaskan lagi corak taktikal berintensi titinggi dan memperbaiki apa jua kelemahan terutamanya set-fis yang masih belum mantap sepanjang sembilan aksi Liga Sebenum ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik dari dunia bola sepak tanah air pastinya. Apapun pengendali kelahiran Argentina itu juga perlu memikirkan cara untuk menembusi tembok pertahanan sekuat kijang hijau yang dilihat bakal mengemalkan taktik berkampung di kawasan sendiri bagi mengelak tewas. Sulari pernah menyuarakan kekecewaan ketika menang tipis 1-0 ke atas PDRM FC apabila menegaskan ia perlawanan membosankan selepas sekuat dekop mengamalkan corak permainan bertahan sepanjang 90 minit perlawanan. Bagi memastikan GDT tidak terperangkap dengan helah permainan Kelantan United FC itu, gandingan tiga serangkai Fernando Forresteri, Bergson Da Silva dan Arif Aiman Hanafi dituntut lebih kreatif mengatur serangan dan tidak membazirkan peluang merobak gawang sekuat kijang hijau. Di posisi tengah, Natsu Insa kembali menjalani latihan bersama pemain lain yang bakal menyaksikan pemain itu kemungkinan tersenarai dalam kesebelasan utama, manakala Juan Muniz dan Reandro Farasguiz akan menjadah gerakan di posisi tengah. Benteng pertahanan tampak masih kebal selepas hanya diborosi satu gol sepanjang sembilan perlawanan yang menyaksikan Kapten Jordi Ahmad kekal mengemudi posisi itu sambil dibantu sama ada Syahrul Saad atau Feroz Baharudin sambil-sambil Matt Davis kekal di posisi back kanan. Apapun seolah dipastinya sudah memiliki resepi terbaik bagi mengelak terperangkap dengan helah pemain sekuat kijang hijau dan akan tampil dengan corak permainan berintensi tinggi tanpa berlengah-lengah menyusun strategi, memburu gol dan memastikan kemenangan buat sekuat harimau selatan. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat.